Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di kawasan Jabodetabek akan mengkelar aksi turun ke jalan untuk memperingati hari buruh sedunia. Dalam keterangan persnya, Presiden KSPSI Andi Ganine Nawea, dalam aksi yang akan digelar esok hari ini, ada sejumlah tuntutan yang akan disuarakan para buruh ke pemerintah. Di antaranya adalah mencabut klaster ketenaga kerjaan dalam Undang-Undang Omnibus Law, menghapus upah murah, menolak outsourcing sumur hidup, dan perlindungan pekerja migran di Indonesia. Rencananya aksi buruh ini akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wihana, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Terima kasih telah menonton!